Musik Sekelompok seniman menggelar pertunjukan musik klasik dengan mengangkat lagu lokal seperti Tembang Pangkur dan Ilir-Ilir, karya Tanjem Sunan Kalijaga. Konser digelar di sebuah pendopo halaman rumah warga sehingga berkesan unik. Pentas musik klasik di pendopo rumah warga desa Triharjo, Sleman, Yogyakarta ini tampil menarik dan unik. Musik klasik barat yang biasanya terkesan berat disajikan dengan penggabungan musik Jawa. Berbagai musik klasik Eropa ditampilkan seperti karya Hector Villa Lobos dari Brazil, Amadeus Mozart, Johan Strauss hingga Bohemian. Rhapsody karya Queen. Sementara musik dari Tanah Air ditampilkan lagu untuk Indonesia Ku, karya Guru Soekarno Putra, Tembang Pangkur hingga Ilir-Ilir, karya Kanjeng Sunan Kalijaga. Sedangkan mereka para musisi berasal dari entitas seni berbeda yaitu dramawan, pemusik, dan mahasiswa serta dosen Institut Seni Indonesia isi Yogyakarta. Musik serius itu biasanya yang orang-orang ibut itu musik klasik gitu. Nah ini memang musik-musik Eropa ya, yang tidak akan di semua telinga kita, tapi buktinya ada sekolah untuk itu memang gitu. Kadang-kadang selamanya teman-teman kalau main ya hanya pentas aja, terserah, kemudian paham nggak paham gitu. Sebenarnya kita mau ubah formatnya, jadi apa yang kita main itu kita sampaikan. Karena kebudayaan itu hibrida ya, hibrida itu artinya campuran, nggak ada yang murni kebudayaan itu. Maka konser musik klasik para seniman ini sengaja digelar sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat buas. Musik klasik yang biasa terkesan berat disajikan lebih santai, interaktif, sehingga mudah dipahami. Mukhawan Jendana TV mengabarkan. Musik klasik.